Halo semuanya, perkenalkan nama aku Langkadi, aku penulis novel A, aku benci dan cinta. Langsung aja kita ke pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kakak memulai karir di dunia menulis? Aku mulai karir di dunia menulis itu saat aku kelas 2 SMP. Jadi waktu itu aku, awalnya itu aku cuma baca-baca cerita di wetpad. Sampai akhirnya aku tergerak untuk membuat cerita tersendiri, cerita aku pribadi. Dari situ sebenernya aku cuma iseng-iseng aja soalnya selain nulis juga aku banyak explore keahlian-keahlian di luar pelajaran akademik. Jadi aku nyobain basket, nyobain lukis, nyobain fotografi. Dan ternyata pas lagi nulis itu aku paling suka. Jadi mulainya dari situ. Ternyata aku suka banget sama yang namanya nulis. Terus udah berapa karya yang aku terbitkan? Udah 10 karya. Tiga diantaranya, Alhamdulillah udah difilmkan. Dan satu sudah kontrak film juga. Yang pertama itu novelnya Aku Benci dan Cinta. Lalu Raja Ratu Rahasia. Brother Maker. With Julian, Matt and Moe. I Woof You, Story of Seth, Sadena dan Sandra, Me and My Broken Heart, Daisy. Ya, segitu. Mulan Fadi ini kan nama pena. Ada alasan khusus kah memakai nama pena ini? Nggak ada alasan khusus sebenernya. Nah, cuman waktu di wetpad itu aku nggak bisa username-nya itu lebih dari berapa huruf, eh berapa karakter, jumlah karakter. Jadi aku kan pengennya Wulan Fadi lah. Ternyata nggak cukup tuh kalau Wulan Fadi lah. Jadi bisanya tuh Wulan Fadi. Nah, dari situ aku tetapkan sebagai nama Wulan Fadi aja. Dan ternyata dari situ terkenalnya tuh namanya Wulan Fadi. Dalam mempromosikan karya, apakah kakak mau memakai media sosial? Oh iya, jelas banget. Aku kan dari wetpad. Wetpad kan sama aja kayak platform ya, media sosial untuk pembaca sama penulis itu. Jadi bisa kenalan. Dan aku juga disana kenalan sama banyak pembaca aku. Gimana mereka suka sama karya aku. Jadi intinya aku sama pembaca aku tuh udah tumbuh bersama banget deh. Dari mereka dari SMP, terus sekarang udah SMA, aku aja sampe kaget. Jadi aku memakai media sosial banget dalam menulis. Seberapa sering aku memakai media sosial dalam mengenalkan karya? Dan biasanya media sosial apa saja yang digunakan? Seberapa sering? Sering banget dari aku kelas 2 SMP sampai sekarang, aku pake terus. Mungkin seminggu bisa nyampe sekali, bisa nyampe dua kali, tiga kali. Tergantung aku lagi sibuk atau enggaknya sama jadwal kuliah aku. Jadi antara itu kalau misalkan aku lagi liburan, bisa nyampe tiap hari tuh aku memakai media sosial aku. Biasanya media sosial apa saja yang digunakan. Jadi selain webpad, aku memakai Instagram untuk ngobrol sama temen-temen pembaca. Kayaknya Instagram aja deh. Kalau Twitter atau yang lainnya aku jarang pake. Aku lebih sering pake Instagram. Bagaimana cara membangun engagement dengan pembaca? Cara membangun engagement tuh lebih kayak misalkan pembaca kangen sama karakter ini nih. Dan aku tuh berusaha untuk mengabulkan hal itu. Dan aku juga kangen sama si karakternya ini nih. Jadi dia cerita yang aku lagi tulis. Aku buat cameo dari karakter yang dikangenin sama pembaca. Jadi mungkin aja pembaca aku yang suka sama karakter ini. Jadi tertarik juga buat baca cerita aku yang baru. Kayak gitu. Dan juga aku membuat engagement dengan selalu keep in touch sama pembaca aku. Nyerita-nyeritain tentang banyak hal di sosial media itu juga penting. Dan juga membagikan quotes-quotes yang aku kira bakalan relatable sama mereka. Bagaimana menurut kakak menjadi seorang penulis di masa sekarang dengan segala akses dan media yang ada? Itu beruntung banget sih. Aku ngerasa aku beruntung banget menjadi penulis di masa sekarang. Kenapa? Karena kita lebih mudah dalam mengakses sesuatu dibandingkan zaman dulu. Contohnya aja dulu waktu aku masih SD itu. Kalau mau baca cerita ya aku harus ke toko buku kan. Yang online-online tuh udah bukannya udah masih jarang banget. Jadi sarana aku dalam membaca pada saat itu adalah dengan ke toko buku. Sementara sekarang bisa dengan banyak hal, aplikasi-aplikasi yang sudah banyak itu lebih mudah ada aksesnya untuk membaca. Dan juga itu membuat penulis-penulis di masa sekarang itu memiliki lebih banyak kesempatan dibandingkan penulis-penulis di masa yang lalu. Yang masanya tuh kalau misalkan mau nerbitin itu harus ke penerbit dulu dan menunggu beberapa bulan. Dan aku waktu itu juga pernah mengalami hal itu. Jadi aku tahu rasanya antara nunggu, diterbitin dan akhirnya punya akses tuh. Itu aku bersyukur banget sih. Jadi Alhamdulillah dengan masa sekarang yang aksesnya mudah bagi semua orang. Insya Allah keinginan-keinginan orang lain untuk menjadi penulis, impian-impian orang lain untuk menjadi penulis juga itu bisa lebih mudah tercapai. Untuk para penulis yang baru memulai dan ingin mengenalkan karyanya, apakah aku punya tip yang khusus? Tips dari aku sebenarnya konsisten. Dari konsisten itu sendiri, kita sebenarnya udah ada perkembangan dari konsisten itu. Misalkan dari novel, dari cerita yang pertama itu kita baru bisa nyampe titik A. Tapi pas kita udah nyelesaikan cerita yang kedua, kita udah sampai di titik B. Jadi itu adalah tergantung konsistennya kita. Misalkan kita dari cerita pertama, terus kita berkembang ke cerita kedua, itu tuh tergantung konsistensi kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh berhenti di tengah jalan gitu. Kalau kita lagi mengusahakan sesuatu, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Kecuali memang kita punya rencana-rencana yang lain, atau kita punya keinginan yang berubah, atau misalkan aku dulunya pengen jadi pelukis atau jadi fotografer. Dan ternyata aku ngerasa itu bukan bidang aku, jadi aku pindah gitu. Bukan berarti kita gagal atau salah, cuman kita pindah aja gitu. Dan selain itu tipsnya adalah terus belajar, terus membaca. Membaca tuh penting banget dalam menulis. Karena menurut aku, kita tahu jendela luar itu dari membaca. Kita tahu apa yang orang lain pikirin, apa yang terjadi di sekitar kita, apa pemikiran orang kita tahu dari sana gitu. Jadi ketika menulis itu, tulisan kita jadi kaya gitu. Bukan cuman apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan, tapi kita juga jadi aware sama hal-hal yang di sekitar kita. Pertanyaannya sudah selesai. Semoga dari jawaban-jawaban ini ada satu atau dua hal yang bisa diambil. Sampai jumpa!